Yang dipergunakan Dinda pada malam hari ini, tidak menguntungkan untuk lagu yang dia bawakan. Kenapa mas? Karena lagu Dinda ini kan ada unsur jaipongnya, disitu dia harus bergerak, bentuk tubuhnya harusnya terlihat. Sedangkan bajunya seperti kurungan seperti itu, yang menurut saya malah tidak menambahkan nilai poli plus untuk penampilan dia. Karena pertama, bajunya overdress ya. Dinda ini kecil banget, kurus banget, terus dipakein baju yang overdress. Jadi dia seperti orang-orangan sawah yang tambah keliatan kecil, terus bajunya keliatan besar. Ya itu. Jadi mungkin di saat pemilihan baju harus dicocokin juga deh, kamu harus tau kamu coreografinya apa. Karena terkadang mungkin di wardrobe gak tau, taunya cantik-cantik aja gitu. Ya tapi kalau dia ngomong, bisa gak Gun? Bisa, bisa. Maksudnya gini, karena maksud aku gini, harus tau antara, oh ini lagunya yang dibawakan ini A. Terus kamu melakukan aksi apa aja. Itu jadi, astagfirullahaladzim. Terima kasih waktu aku nanti. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Aku masih ongkanku. Aku masih ongkanku. Aku luci. Aku masih ongkanku. Aku masih ongkanku. Begitulah. Nasik diraku. Begitulah sedang merintah. Merintah padaku. Aku masih ongkanku. Hei. 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 Gue dengerin gue bakal cari itu yang mencet tombol siapa ya. Giliran pecanda bisa panjang gue komen kunci Serina. Kurang acar udah dua kali gue tadi. Ya. Buat Master Igun waktunya sudah habis. Sabar. 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 Sabar ya. Waktu udah habis tapi. Tapi kalau misalnya untuk orang lain waktunya masih ada. Iya. Ada ya. Tapi mungkin ini bisa kesimpulan sedikit. Apa yang dikatakan Three Master ya. Jadi kamu juga kalau untuk baju sendiri kamu bisa harus bisa memilih baju. Sesuai dengan lagu apa yang kamu mau bawakan. Siap. Ya. Oke sekarang ini. Ini Dinda mau kita ajak. Mau gak kamu belajar sama alumni KDI? Mau banget dong. Coba ajak Raffi. Sampai jumpa.